Intro Dengar-dengar, abang intrapreneur muda ya Apa dampak positif kemajuan teknologi yang kakak rasakan pada saat ini? Medianya banyak, salah satunya ada WA, apalagi sekarang ini ada WA bisnis Dengan cara berpediokol, menelpot, negeri kita ini sedang dilantah virus corona Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wardani, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7 Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah yang berbasis media sosial Ada pun tema yang akan saya angkat yaitu dampak positif terhadap kemajuan teknologi Sisi dampak positif kemajuan teknologi dalam keseharian kita Yang pertama adalah mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi Hanya dengan sekali klik saja kita bisa mendapatkan informasi Baik itu dari media sosial ataupun situs-situs web contohnya berita online Yang kedua, memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya Apalagi di masa pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri ini Metode pembelajaran online memang sangat bermanfaat Yang ketiga, dapat berkomunikasi dengan orang lain, rabat, ataupun keluarga Walaupun tidak berada di lokasi yang sama Dengar-dengar, abang entrepreneur muda ya? Ya, entrepreneur muda tapi baru-baru mulai Belum sukses yang Wardani bayangkan Kalau boleh saya tahu bagaimana cara abang memasarkan produk-produk abang? Caranya, dengan perkembangan teknologi sekarang ini Jadi saya itu memasarkan produk-produk saya itu dengan cara Apa namanya, dengan cara menggunakan teknologi Nah, jadi kita tidak payah sewa-sewa toko Ataupun kita tidak payah apa namanya, nyawa-nyawa tempat Kita hanya menggunakan media sosial untuk mempromosikan barang-barang yang kita jual Media apa yang abang gunakan untuk memasarkan produk-produk tersebut? Medianya banyak, salah satunya ada WA, apalagi sekarang ini ada WA bisnis Tapi pasar yang paling empuk biasanya itu di Facebook Marketplace Kemudian kami juga ada buat akun Instagram di Instagram Jadi bagi orang-orang yang tertarik dengan produk kami Bisa langsung DM ataupun lihat terlebih dahulu produk-produk kami yang ada di Instagram Jadi mereka sudah tahu bagaimana produk kami, bagaimana bahan-bahan kami Jadi mereka itu bisa langsung ke tempat kami Ataupun kami ke tempat mereka mengantarkan barang yang mereka pesan Sesuai permintaan daripada konsumen Baiklah, terima kasih atas waktunya Sebagai seorang mahasiswi Apa dampak positif kemajuan teknologi yang kakak rasakan pada saat ini? Dampak positif yang saya rasakan saat ini yaitu Kita sama-sama tahu bahwasannya negara kita ini Sedang mengalami pandemi COVID-19 Yang mana dengan pandemi ini Saya selaku mahasiswa sendiri Dilarang untuk berkuliah tatap muka Dan ini menjadi penghambat bagi saya untuk Melanjutkan proses belajar saya Jadi dampak positifnya bagi kakak itu apa? Dampak positif yang saya rasakan yaitu Kita tahu bahwasannya Negeri kita ini Sedang dilanda virus corona Tetapi itu tidak membuat proses pembelajaran saya tertunda Dikarenakan saya bisa berkuliah dengan menggunakan media online yang sudah tersedia Media online yang bagaimana yang kakak gunakan untuk proses pembelajaran Media online yang digunakan yaitu seperti Whatsapp, Zoom, dan lain-lainnya Menurut kakak, apakah dampak positif kemajuan teknologi yang kakak rasakan pada saat ini? Menurut saya, yang saya rasakan pada saat ini Perkembangan teknologi itu sangat penting bagi masyarakat Terus manfaat yang secara pribadi bagi diri kakak itu seperti apa? Manfaat bagi diri saya sendiri itu Seperti kita Kan saya, terutama saya Saya jauh dari keluarga Cara saya melepas rindu dengan keluarga itu dengan cara berkomunikasi Bagaimana bentuk komunikasi kakak yang kakak lakukan dengan keluarga kakak Dengan cara bervideo call, menelpon Terkadang dalam seminggu itu saya sering menelpon ibu dan ayah dua kali atau lebih Berarti dengan cara komunikasi yang begitu kakak bisa melepaskan rindu Dan dampak positif komunikasi ini sangat bermanfaat bagi kakak Sangat bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi semuanya Karena perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini mempermudah semua orang ya Dari segi komunikasi Dari orang berbisnis online Yang ketiga dari pembelajaran tersendiri Baik kak, terima kasih atas waktu dan informasi yang telah kakak berikan pada kami Terima kasih sama-sama Dari hasil observasi yang saya lakukan Maka dapat disimpulkan bahwa Dengan adanya teknologi Telah membawa perkembangan yang pesan Dan juga mempermudah pekerjaan manusia Dampak positifnya juga dapat dirasakan bagi semua kalangan Seperti para pelajar, masyarakat, pembisnis online, dan lain sebagainya Sekian, saya Wardani mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!